Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi Dumpa Mana Kicau Channel yang konsisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman Kalau di video sebelumnya Saya membahas manfaat minyak ikan Dimana disitu saya membahas Kalau memang teman-teman pengen burungnya cerdas Dimana burung itu nanti akan mudah untuk Merekam materi-materi atau masteran yang diberikan Sehingga nanti Diharapkan sewaktu dia dilombakan Dia selalu mengeluarkan materi-materi itu Atau istilahnya itu bongkar materi Manfaat lain dari minyak ikan Burung itu tidak mudah capek Burung itu mempunyai stamina yang bagus Apabila minyak ikan ini diberikan secara rutin Nah sekarang Dampak buruknya Kalau kemarin manfaatnya Sekarang itu dampak buruknya itu apa Memang orang itu kan pengennya Ya burung itu selalu mengeluarkan materi-materi Dasyat yang pernah diberikan gitu ya Waktu main dia bongkar materi Tetapi Salah penanganan Salah pemberian Nanti ujung-ujungnya bukannya Bongkar materi gitu teman-teman Oke lah burungnya bongkar Tetapi Suara itu malah Hilang Atau suaranya malah serak Itu ya Jadi dampak Buruknya Diberikan minyak ikan ini Kalau Pemberiannya kurang benar gitu ya Tidak benar atau salah pemberiannya Maka dampaknya burung itu jadi serak Teman-teman Kalau di Video-video yang Dulu-dulu banget gitu ya Di awal-awal saya bikin konten itu kan Waktu itu tidak banyak orang itu Paham tentang minyak ikan Disitu termasuk saya sering kali Membahas tentang minyak ikan Ya mungkin Pansos atau Ya Ada maksud tertentu lah Mereka itu terus berkata bahwa Minyak ikan ini tidak bagus Ya Bahkan mereka itu menakut-nakuti netizen Yang katanya Kalau burung diberikan minyak ikan Burung itu nanti bisa mutah darah Burung itu Overdosis Burung itu kegemukan Gitu kan ya Nah Akhirnya nih teman-teman Ya ragu kan Untuk memberikan minyak ikan ke burungnya Padahal minyak ikan itu Ya Ini kan Bukan sesuatu yang wajib Tetapi Kalau dirasa perlu Teman-teman bisa kasih Kalau teman-teman pengen upaya Supaya burungnya lebih bagus lagi Gitu kan ya Nah Banyak tuh orang tuh Akhirnya tanya ke aku Om Sanda Di channel sebelah Mengatakan itu berbahaya Di channel Sampen Kok Sampen mengatakan Itu sesuatu yang bagus Untuk burung murai batu Dan burung-burung yang lain Sebenarnya seperti itu Oke lah teman-teman ya Jadi apa sih itu minyak ikan Minyak ikan itu kan Asam lemak esensial Yang dia itu Komponen asam lemak Yang tidak Diproduksi dalam tubuh Tetapi tubuh itu Membutuhkan Maka kita perlu Itu kan suatu suplemen Gitu ya Dan itu sangat bagus Untuk tubuh Ya kalau kita bicara tentang Untuk kecerdasan Maka disitu ada kandungan Omega 3 Ya Disitu tinggi sekali Untuk memang Kecerdasan Untuk kebaikan otak Untuk Supaya otak itu Kualitasnya bagus Sehingga burung itu Yang teman-teman pengennya Burungnya yang cerdas Yang pintar Mudah dimasteri Mudah dididik Mudah diolah Tidak gampang stres Ya itu gitu loh teman-teman ya Dan disitu juga kan ada Omega 6 dan Omega 9 Yang tentu saja Itu kalau kita berikan Itu sangat bagus Untuk tubuh gitu kan ya Ya seperti mana manfaatnya Burung itu tidak mudah capek Gitu loh ya Oke lah Kalau masalah manfaatnya Udah aku jawab lah ya Udah aku ulas Dan itu sebenarnya Kalau kita bicara tentang Minyak ikan itu Udah dari dulu Saya bahas Minyak ikan manfaatnya apa Toh nyatanya juga Banyak dari teman-teman kita Yang berhasil Ya Ada yang dia berhasil Akhirnya Mengatakan Oh iya Bener apa kata Om Sanda Ada yang dia berhasil Tetapi dia tidak mau mengakui Dia diam-diam saja Dan mungkin Apa ya Merahasiakan ya Menganggap ini sesuatu yang Kalau ini diumbar Nanti takutnya apa Orang banyak tahu Dan ini jadi pesaing yang berat Gitu kan Itu biasanya orang-orang yang mikir Seperti itu Otaknya itu otak duit Oke lah teman-teman ya Sekarang Apa sih Efek ya Pemberian minyak ikan Yang pemberiannya itu salah Ya itu serak teman-teman Bener minyak ikan ini bagus Tetapi kalau teman-teman Salah dalam pemberiannya Itu efeknya itu serak Ya Serak itu loh Ya burung itu jadi suaranya parau Terus juga ada sebagian burung Yang akhirnya tidak mau makan Jangkrik Ya Jadi dia kayak Sifatnya kayak trauma Makan jagrik itu mungkin lengket-lengket Atau gimana Akhirnya besok-besoknya itu Burung tidak mau makan jagrik lagi Gitu ya Nah Kan saya sudah terangkan sebenarnya Bagaimana sih Memberikan minyak ikan yang bagus Yang efektif Ada burung itu yang kita teteskan Atau kita oleskan ke jangkrik gitu ya Atau ditetes di kerutu Dia mau makan Tetapi banyak juga burung yang tidak mau Karena sifat dari minyak ini Kental Mungkin dia risih Dan rasakan aroma yang Begitu menyengat Dia tidak begitu suka gitu kan ya Akhirnya burung itu tidak mau makan Gitu ya Nah Sekarang yang paling enak itu gimana Teman-teman Saya selalu menyarankan kepada teman-teman Untuk Memberikan minyak ikan ini Lewat jangkrik Ya Jangkrik ini bukan hanya EF Tapi juga Sarana Penghantar gitu ya Jadi kita bisa memberikan manfaat-manfaat lain Dari jangkrik Yang fungsinya untuk manfaat burung gitu ya Itu lewat jangkrik Kita suntikan ke jangkrik Nah Untuk takarannya nih Saya sudah coba nih teman-teman ya Betul-betul saya ukur gitu ya Disitu kan kalau teman-teman males mau ngukurnya Saya selalu katakan Pemberian itu tidak usah banyak Ya Cukup ada perubahan dalam perut jangkrik Itu sudah sangat cukup sebenarnya Sedikit aja Yang penting rutin Gitu ya Nah Kalau ditakar Ketemunya itu 0,01 cc Ya Sangat sedikit sekali Kalau untuk minyak ikan yang Kecil-kecil itu Yang kita biasa beli di toko ayam Atau toko burung gitu ya Itu bisa untuk 3-4 kali Tetapi kalau minyak ikan yang sebesar ini Itu bisa untuk berkali-kali Cukup sedikit saja Ada perubahan di jangkriknya Waktu kita suntik itu Kita masukkan minyak ikan Itu ada perubahan gitu ya Udah dikasih Jangan sampai ngejemret gitu teman-teman ya Wah Jangkriknya itu Apa Diluluri minyak ikan Itu biasanya burung gak mau makan Ya memang ada sebagian burung yang mau makan Tapi umumnya burung itu males makan Ya Dengan alasan mungkin Karena dia itu Minyak itu kan lengket-lengket Terus dia juga berbau yang cukup menyengat Kan amisnya luar biasa itu Untuk minyak ikan Gitu teman-teman ya Jadi untuk menghindari masalah-masalah ini Maka Yaitu tadi yang harus dipahami Minyak ikan itu memang bagus Tetapi kalau memberikan terlalu banyak juga Ujung-ujungnya malah gak bagus Gitu ya Kalau terlalu banyak Kok burungnya tetap mau makan Biasanya mencret dia Dia itu kan apa Kan protein teman-teman Temunya kan seperti itu gitu ya Jadi dia akhirnya Apa ya itu tadi Dia mencret Nah Sedikit saja Jadi pemberiannya itu Disontekan ke jangkrik Ya Sedikit saja Kalau mau pakai teori Ya Hitungannya itu tadi Takarannya 0,01 CC Kamu beli aja suntikan yang 0,5 CC ya Untuk yang biasanya Suntik AB itu Atau untuk Suntik vaksin bayi itu ya Itu Itu 0,5 CC Nah Kamu kasih itu hanya Dengan takaran Huruf disitu kan ada garis-garis itu ya Itu cuma 0,01 CC Ya Kamu suntikan Cerut gitu Nanti kasih di Burungnya Usahakan Pemberian itu yang pertama Jangkrik ada 5 Yang pertama itu Yang nomor 1 Kamu kasih dulu Setelah itu Yang 4 ini Tidak usah dikasih Minyak ikan Ya Ingat Memang dia bagus Tetapi kalau terlalu banyak Juga tidak bagus Dampaknya apa Om Sanda Dampak buruknya adalah Burung Akhirnya Serak Gitu ya Saya rasa cukup sekian Sukses selalu Terima kasih Terima kasih